Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Anung Asyanto Jule dulu sebelah Oscar Fox Pro Delta kok emas nih guys kali ini saya akan membuat antena G6 ini kemarin pekasan telek ya guys ini kurang pipa satu in nah ini yang atasnya nah atas nah di atas bonggol atau ini yang di antena telek itu dibawa bonggol ya guys itu kurangnya tujuh perlapan ukurang tujuh perlapan saya buat pastinya nih guys ini pipa ukuran enam perlapan nanti dimasukin tujuh perlapan ini guys tuh patah ini nah ini nanti dimasukin disini guys nah nanti dimasukin nah ini untuk ukuran 60 cm seperti biasa ya guys nanti saya akan coba ukurannya 45 cm kali ilitan biasa itu ukurannya satu lambda itu untuk kawatnya nah ini nanti di atasnya lagi nah ini guys kayak gini ini ukuran pipa 4 perlapan tadi tujuh perlapan 6 perlapan 5 perlapan oke guys ini 5 perlapan nah nanti atasnya pakai ukuran 3 perlapan nah untuk panjangnya warna ada yang nanya itu untuk panjangnya panjang kurang lebih 65 cm sampai 75 cm ya guys nah itu untuk kira-kira bisa kurang lebih nanti disambung bisa 125-127 cm nanti atau paling kurang yang atas sendiri itu paling nanti 123-125 cm yang dibawa pasing dibawa pasing coil itu kurang lebih nanti 125 juga nanti bisa naik bisa turun nah kalau ukuran 165 cm kan itu masih ada spasi ya guys 65 cm tambah 65 cm nah nantikan itu ada spasi jadi gak terlalu dalam gak terlalu mepet ya guys saya akan coba nanti untuk ukuran ini penampang ya guys 45 cm nah untuk kawatnya ini ukuran kemen saya online kawat perak ukuran 1,2 mili 1,2 mili tapi tetap biasa nanti pakai satu pula satu lambda ya guys satu lang satu lambda itu rencana mau dipakai di 250 atau lebih lebar apa apa nanti lebih sempit eh 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 nanti channel juga setting kebetulan besok mau dipasang guys lima hari satu minggu-minggu mau dipasang dan guys sudah saya potong wah ini jarak ini sampai sini kurang lebih 5 cm kalau masuknya 5 cm nah ini juga masih 5 cm nanti ini sama ini ini yang atas ini jarak 45 cm nah saya ukur guys ini ya nah ini kurang lebih 45 cm 46 cm nah ini sorry guys ini ya guys nah ini saya paskan dulu nah ini kurang lebih 45 cm sampai 46 cm ini masih 5 cm nanti kita lilit nanti hasilnya gimana ya guys apa sama itu 40 cm sama yang 50 cm oke enggak saya tidak memakai sekun ya eh langsung tajep saja ini guys kemarin ada yang nanya itu untuk lilitannya arahnya kemana nah ini saya contoh eh untuk karak lilitannya ini kalau kesana kebawah itu searah jarum jam ini kalau sana ini ya nah kalau sini eh arah berlawanan jarum jam karena saya ini tuh pasinya atau loadingnya untuk penerus bukan kembali ya guys penerus jadi di bonggol itu nanti lilitannya berlawanan arah jarum jam nah ini juga nupasinya itu atau teman-teman mau eksperimen juga bisa pembalik pasal dibalik bukan penerus ini saya pakai penerus ya guys karena dari hasil-hasil kemarin itu kita lebih lebih enak di matching atau lebih mudah tapi saya belum pernah itu belum nanti insya Allah nanti kalau eksperimen pembalik pasal ini sampai habis nah ini guys sudah jadi aja lilit nah ini geletannya Nenok sepasinya nanti dirapikan saja guys jangan jangan terlalu terpaku dengan ini terlalu terpaku dengan ini terlalu terpaku dengan ini lilit Ano spasinya ini dirapikan saja lah yang penting kita rapi rajin gitu aja ini kira-kira sama sama saja sama saja jangan lupa ini di cek guys pakai aku ini konek apa tidak itu konek guys ini yang udah satu-konek satu-koneknya nah nah itu ke nanti insya Allah setting atau mungkin tempat rumahnya yang punya kebetulan tidak ada kabel yang nanti saya usahakan setting nih mudah-mudahan nanti di matching tidak kesulitan saya memakai 45 cm ini dari ini ke sini guys kurang lebih 45 cm sampai 46 cm saya coba eksperimen lagi nah ini panjangnya ini kurang lebih 50 cm atau 55 cm nanti guys kalau bagunya lagi 50 cm saja guys nanti untuk tutupnya kan paralon itu setengah meter atau 50 cm itu kan kalau kita beli 4 meter kan bisa jadi berapa ya jadi 8 8 itu nggak terlalu boros hahaha tiga karena nanti kan potongan kalau 60 60 60 cm kan itu yang kemarin 60 cm waktu potongannya itu guys itu tanggung banget itu kalau 50 cm itu kan pas kalau kita beli 1 meter nah bagi dua 50 cm itu guys atau kenapa penampang temap penampang penampang itu kan yang dijual-jual itu panjang karena daya 50 cm nah itu guys nah saya coba dulu guys nanti gimana hasilnya oke nanti tutup dulu pakai Paralon ini nih guys ini antena sudah saya cat nah ini g6 saya cat nanti tinggal matching nanti diberapa titik matching rencana mau di frekuensi rapi 200-300 gitulah kira-kira ini guys antena sudah saya setting ini kebetulan rencana tadi di frekuensi rapi ya di 250 hanya 200-360 orang lebihnya gitu tuh matching ya guys nih gimana bandwitnya nih kita coba cek kayak gajah nah ini di 250 kayak lomi ya guys ini giletan ya nih ini di angka satu setengah nah ini giletan ya nah itu guys nah eh 250 coba naik lagi ke 350 ini ke 350 kita satu banding dua atau banding satu setengah ya guys nah itu di tidak di angka satu ya guys di angka satu lagi itu guys nah saya coba lagi ke 150 150 150 ini 150 guys nah meting 250 ya guys nah pakai running middle lomi bapak kayak middle waduh nggak kuat oke guys maaf guys nggak kuat nih ya sama aja beda ya nah ini nanti untuk ukurannya nah ini guys ini di atas bonggol sini atas bonggol sampai bawah pasing itu tadi kenanya ukurannya 120 cm ini ukurnya di sini ya guys nah di tengah ini ya di tengah itu yang di atas pasing itu atas pasing itu kurang lebih 122 sampai 123 itu nanti ini untuk melebarkan bandwidth yang ini melebarkan bandwidth nah itu untuk nitiknya kita mau di 250 itu titiknya dulu dititikan itu nitik nanti itu kelebaran ini yang ini ya guys tuh yang dibawa pasing itu kan ada itu terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys nanti kita cek dulu guys nah ini tetang saya ini kurang lebih luar rumah nah ini yang ini kurang lebih 7 km 7-8 km ini ini kurang lebih jarak 7-8 km ini nih teleponnya tengkok tempat yang kalau belum hari tanya Bang tusk banget Nruj jakkar tempat nih tak ya ya duduk ya masuk Oh ya gimana do ngero Garni saya coba ini di rumah antena nih baru saya matching ketinggian kurang lebih satu meter gitu repotnya gimana ganti ganti kembali ke mas Rindo terima kasih begitu ini tadi saya sudah matching ini biar tahu nih rekan-rekan YouTube youtuber itu Mas Rindo nge Terima kasih Mas Rindo Hai terus lama sore mau dilanjut lagi beres-beres nanti Hai itulah laporannya lebih selesai lagi